Gimana sih cara gambar ombak laut yang estetik? Kalau gambar ombak kamu masih kayak gini, yuk upgrade style gambar kamu. Pertama, kita pakai pensil dulu ya sebagai patokan arah dan besar gelombangnya. Buat garis lengkung ke atas dan ujungnya melengkung ke bawah seperti ini. Lalu dilanjut dengan garis seperti huruf C dan buat kakinya panjang bergelombang kayak gini. Lalu tebalkan garis patokannya. Sesekali kamu bisa buat garisnya bergelombang sedikit yang ujungnya berupa oval yang melengkung kayak gini. Buat bentuk gelombangnya bervariatif dan berbagai ukuran ya. Lalu lanjutin garis di bawahnya dengan buat garis horizontal yang sedikit bergelombang seperti huruf W yang miring. Di bawah ombaknya, tarik garis lengkung lagi seperti huruf C yang lebih pendek. Dilanjut dengan garis horizontal yang sedikit bergelombang. Lalu tambahin garis detail yang lengkungannya mengikuti arah gelombang di bawah ombaknya. Kamu juga bisa tambahin beberapa cipratan air dan ombak-ombak kecil di sekitarnya. Untuk tambahin kesan estetik, di atasnya aku tambahin bulan, lingkaran titik-titik, dan bintang-bintang di atasnya. Dan jadi deh! Terima kasih telah menonton!